Intro Amanat Rencana Pembangunan Jangkah Menengah RPJM 2020-2024 menitik beratkan pembangunan sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Maju 2045. Sejalan dengan ini, perpustakaan berperan dalam pembangunan SDM untuk pencapaian visi 2045 menuju Indonesia Maju. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan proklamatur Bung Karno mengadakan kegiatan literasi ataupun pelatihan. Hal ini untuk terus berupaya mewujudkan Trisakti Bung Karno, salah satunya yaitu berdikari di bidang ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut, UPT perpustakaan proklamatur Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi mustika rasa. Pada hari ini, tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus tahun 2023, UPT perpustakaan proklamatur Bung Karno mengadakan kegiatan literasi mustika rasa yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kegiatan literasi mustika rasa ini adalah salah satu perwujudan untuk melatih ketampilan masyarakat, memberikan skill kepada masyarakat, khususnya dalam kuliner Nusantara. Pada hari ini, kita belajar tentang membuat masakan dari Sumatera Barat, serta nanti juga peserta akan diajarkan bagaimana berbisnis catering. Dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu chef muto yang kita ketahui dia merupakan chef yang sering tampil di televisi. Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, bisa menciptakan masyarakat-masyarakat yang tampil, bisa menciptakan masyarakat-masyarakat yang berdaya guna, yang bisa menciptakan barang atau jasa yang nantinya dapat bersaing di kompetisi global. Literasi Mustika Rasa dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2023, bertempat di Auditorium Soekarno dan Amfiteater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dibuka oleh Nurni Syam, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kumpus Chef Indonesia, Chef Muto, beserta tim yaitu Chef Asep. Hari pertama, materi diisi oleh Chef Asep. Chef Asep memaparkan tentang belajar bisnis catering. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis catering, antara lain keamanan pangan, sanitasi, dan higienitas makanan. Sesi selanjutnya, Chef Muto dan Chef Asep, mengajak peserta untuk belajar memfilet daging dengan praktis dan mudah. Sesi selanjutnya, Chef Asep. mengajak peserta untuk mengiris bawang bombay dengan cepat dan aman. Di hari kedua, peserta dibagi menjadi dua sif dan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Pada sisi kini, peserta melakukan praktek yang didampingi langsung oleh Chef Muto. Praktek kali ini membuat kalio ayam khas padang dan telur dadar padang. Kalio ayam merupakan masakan khas minang yang mirip seperti gulai, namun dengan bumbu yang lebih kental. Para peserta memasak dengan santai, karena Chef Muto sering pula mengecek peserta beratraksi khas kungfunya. Terima kasih telah menonton! Pada sif kedua, peserta juga diberikan resep yang sama. Menurut Chef Muto, dalam penyajian sebuah makanan atau plating, harus menarik dan hiasan yang disajikan juga harus dari bahan dasar pembuatan menu makanan itu sendiri. Selain itu, hiasan makanan juga harusnya bisa dimakan. Terima kasih telah menonton! Di sini, dalam pelatihan hari ini, saya senang sekali ya. Semuanya welcome. Dari mulai pembukaan, MC-nya juga terbuka sekali, yang dibawakan oleh Mbak Ani, Ibu Ani tadi. juga chef-nya selain menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara memasak yang baik, bagaimana cara memilet ayam, daging, sampai ke sayuran, sampai ke buah-buahan itu diberikan secara terbuka. Sehingga kami begitu paham dengan pelatihan hari ini. Kesan saya mengikuti literasi Mustika Rasa ini bagus sekali ya untuk meningkatkan skill atau kreatifitas saya di dunia tata boga atau Mustika Rasa ini. Ini bagus sekali karena bisa dibuat ilmu untuk berjualan di kemudian hari. Dan harapannya semoga setiap tahun diadakan literasi ini. Jadi untuk meningkatkan atau menambah kreatifitas di dunia risiko, biar tiap apa, tiap tahun itu ilmunya berbeda-beda. Halo, saya Semuto. Hari ini kedua kalinya saya datang ke kota Blitar. Dan seperti biasa, saya di literasi Mustika Rasa mengajarkan beberapa menu dan materi-materi yang saya ajarkan. Saya di sini ada empat hari. Dan hari pertama saya ajarkan materi bisnis catering dan standarisasi catering, kemudian ajin sanitasi catering, kemudian yang terakhir adalah praktek mengolah masakan. Hari pertama saya ajarkan dua masakan, yaitu masakan Kaleo, kemudian nanti ada telur dadar dari Padang juga, yang terakhir juga nanti masakan Padang tetap di rendang. Ibu-ibu di sini semuanya antusias, semangat, dan mereka benar-benar suka belajar masakan-masakan Indonesia, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha mereka di bidang UMKM. Walaupun mereka sekarang sudah berusaha atau usaha di UMKM di bidang kayak suncake, minuman, hari ini kita masukkan ilmu untuk belajar standarisasi, belajar hajin sanitasi, belajar bagaimana cara mengolah ketika mereka sudah punya catering. Dan mengolah masakan, jadi tidak harus dengan minuman atau kek, mereka juga mengetahui tentang masakan-masakan Indonesia. Harapan saya mudah-mudahan ilmu yang saya ajarkan buat masyarakat gitar dan sekitarnya, bermanfaat untuk usahanya makin meningkat, kemudian keluarganya makin sejahtera, dan bisa turun-temurun masakan ini bisa ditularkan kepada generasi. Saya Seputo, What's Up! Hari ketiga, peserta diajak praktek memasak rendang, kemakanan khas Sumatera Barat. Menurut Chef Asep, dalam memasak rendang yang perlu diperhatikan adalah pada waktu menyangrai parutan kelapanya. Parutan kelapa nantinya akan menentukan hasil akhir warna dari rendang tersebut, namun warna dari rendang tergantung selera masing-masing dari pembuatnya. Terima kasih telah menonton! Di sif kedua, peserta masih diberikan resep yang sama. Menurut Chef Muto, dalam memasak rendang ada yang perlu diperhatikan, yaitu pada bumbunya, takaran santan, dan rempah yang segar akan mendapatkan cita rasa rendang yang maksimal. Terima kasih telah menonton! 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 Di hari terakhir peserta dijadikan satu sif, mereka bersama membuat menu dessert khas Makassar, yaitu es pisang ijo. Sebelum memulai membuat es pisang ijo, Chef Muto melakukan atraksi kungfunya, yaitu memainkan pisau dapur dengan sangat sekatan. Dalam pembuatan es pisang ijo yang perlu diperhatikan adalah pemilihan pisangnya, jenis pisang yang cocok digunakan untuk pembuatan es pisang ijo adalah pisang raja. Menurut Chef Asep, pisang raja memiliki rasa yang lembut dan manis dibandingkan dengan jenis pisang lainnya. Terima kasih telah menonton! Saya ingin mengembangkan usaha orang tua dan ingin mengembangkan potensi di diri saya sendiri Jadi saya kan hobinya suka masak nih Nah mumpung ada literasi mustika rasa ini Saya ingin mengembangkan serta mencari pengalaman Dengan narasumber dan teman-teman yang ada disini semuanya Motivasi saya ikut literasi ini untuk menambah ilmu dan mengembangkan bisnis catering saya Untuk kesan-kesannya sangat bermanfaat mengikuti literasi ini Karena langsung diajari masak dengan Chef Muto dan Chef Asep Terima kasih juga untuk semua ilmunya Jadi kita tahu bagaimana cara mengolah makanan dengan baik Penyimpanan tips dan trik untuk bisnis catering Seperti itu dan cara aman mengolah memasak makanan Di penghujung kegiatan literasi mustika rasa Acara ditutup oleh Dr. Randa Sartono Pustakawan Ahli Utama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Memberikan ruang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat Dengan begitu perpustakaan menjadi tempat yang inklusif dalam membangun bangsa Indonesia Harapannya melalui langkah kecil yang bersama dan berkesinambungan Bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi leader perekonomian dunia Dan memberikan kesejahteraan merata pada masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton!